Sebanyak 16 tim sepak bola yang berasal dari Kabupaten Kota di Sumatera Barat dan Riau akan berlaga dalam ajang Gesper Cup U21 tahun 2022 yang dimulai akhir pegan kemarin dan akan berakhir pada 9 Maret mendatang. Kegiatan ini merupakan sebuah agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya di lapangan sepak bola Gesper, Kelurahan Perambahan, Kejamatan Lampuasi, Tigonagari. Guna mengsukseskan agenda tahunan sepak bola ini, seluruh komponen masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Mulai dari Kelurahan, LPM, Kerapatan Adat Nagari, serta para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Kelurahan Perambahan. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu cara dalam pembinaan serta melahirkan pemain-pemain berprestasi yang bisa mengharumkan cabang olahraga sepak bola Pai Kumbu di tingkat yang lebih tinggi. Di samping itu dengan banyaknya tim yang ikut, secara tidak langsung akan bisa menumbuhkan jiwa sportivitas dalam pertanding yang akan membentuk atlet yang berkarakter dan berprestasi. Kegiatan dalam rangka Kasperskan ini untuk meningkatkan motivasi persepah bolaan di Kota Pai Kumbu, khususnya di Kaspers yang pada hari ini dilaksanakan di Kelapangan Kasperskan. Ini salah satu bentuk keberhasilan pembinaan persepah bolaan kita di Kota Pai Kumbu, dan kemudian juga kami berikan apresiasi dan kehargaan yang setinggi-tingginya kepada kenagarian perambahan dan secara umum tentu seluruh elemen masyarakat di Latina yang selalu konsisten menjalankan pembinaan persepah bolaan khusus di Latina dan selalu eventnya setiap tahun, selalu berkelanjutan dan berkesenang bulan. Selain daripada itu, tujuan dari pertandingan yang memakai sistem gugur tersebut adalah dalam rangka pembinaan dan ajang pencarian bakat bagi generasi muda atlet sepak bola yang dipersiapkan dari sekarang untuk nantinya mengikuti berbagai kompetisi yang dilaksanakan oleh PSSI. Kita mengundang sebanyak 16 klub di Simbar dan Riau untuk turnamen Gaskertak ini. Sistem pertandingan adalah sistem gugur, jadi ada 15 hari pertandingan di turnamen ini dan insya Allah akan berakhir pada tanggal 9 Maret di Rabu yang datang untuk finalnya. Dari Kota Pai Kumbu, Tim Liputan, Dianai TV Kota Pai Kumbu, Tim Liputan, Dianai TV